assalamualaikum gimana kabarnya teman-teman pada saat semua kan kali ini saya akan berbicara soal pengembunan burung konin apa sih itu pengembunan buat apa manfaatnya kenapa harus di embun jadi pengembunan itu adalah mengeluarkan si konin di pagi buta saat matahari akan terbit nah suasana yang masih gelap ini dan masih adanya embun yang tebal itu sangat disukai oleh semua jenis burung termasuk konin teman-teman karena udaranya masih sejuk bersih segar suasananya tenang dan bebas dari polusi-polusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia maka dari itu si konin akan berkicau di saat seperti ini jadi pengembunan ini dilakukan untuk membangun naluri alamiah konin yang sedang berkicau di pagi hari terus kenapa konin bisa berkicau di pagi hari karena untuk menunjukkan kualitasnya dan keberadaannya juga untuk memperingatkan konin lainnya untuk menghindari wilayah tersebut ini biasanya disebut dengan wilayah teritorial maksudnya gini teman-teman jadi si konin itu berkicau untuk memperingati agar konin-konin lainnya tidak mendekati wilayah kekuasaannya karena di wilayah tersebut banyak makanan untuk konin itu sendiri tapi ada juga teori lain yang mengatakan bahwa konin berkicau di pagi hari itu untuk memproyeksikan citra kekuatannya si konin bernyanyi dengan penuh semangat untuk memberi tahu konin lainnya bahwa malam itu dia selamat karena tidak ada jaminan di alam liar untuk selalu bisa bertahan hidup masih ada lagi nih faktanya teman-teman konin berkicau juga untuk mencirikan kesehatan dan usianya konin yang lebih tua itu memiliki lagu-lagu yang lebih bervariasi sedangkan untuk durasi lagu kicauannya itu menandakan vitalitas dan daya tahan tubuhnya kemampuan ini dapat menarik konin betina atau pasangannya supaya yakin dia mampu mencukupi kebutuhannya dan dipercaya untuk membesarkan anak-anaknya kelah sehingga akan menjadi pasangan yang sempurna lalu apa kaitannya pengembunan ini dengan performa burung kita nantinya tentunya burung kita akan terbiasa seperti di alam nalurinya akan tumbuh lagi sebagai penyanyi yang handal karena terbiasa berkicau di pagi hari itu maka lagu-lagunya akan sama bervariasi akan tambah fasih dan akan tambah lantang dan untuk lebih memaksimalkan volumenya kalian bisa gunakan air embun seperti yang sudah saya bikin di video sebelumnya karena untuk di pagi hari konin itu minumnya air embun yang terdapat di daun-daun pohon mereka tinggal jadi semakin tumbuh dan nyata naluri alamiahnya kan temen-temen walaupun cuma dipelihara disangkar tapi kita bisa mensimulasikannya seperti di alam liar ya meskipun tidak semuanya seenggaknya kita bisa memberikan sentuhan alami untuk si konin Oke sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat kalau misal ada yang belum jelas bisa komen di bawah ya Insyaallah saya jawab wassalamualaikum salam penghisap susu